Halo teman, selamat datang di channel Abiandra Oficial. Star Lifefall merupakan film terbaru yang telah mengumumkan bahwa Ong Seong-woo, Aesom, dan Sim Eun-kyung akan mengisi jajaran pemain utamanya. Star Lifefall sendiri merupakan film romantis yang akan mengambil latar tahun 1993 dan masa kini. Filmnya akan mengikuti kisah kedewasaan siswa laki-laki dan dua siswi perempuan yang memiliki nama yang sama. Mereka bakal bertemu untuk pertama kalinya sebagai mahasiswa baru di perguruan tinggi. Tertarik buat mengantisipasinya gak nih guys? Berikut ini adalah sederet fakta peran pemain utamanya. Yuk sama-sama kita simak video ini sampai selesai ya guys, supaya kamu mendapatkan informasi yang lebih banyak. Star Lifefall menggandeng Ong Seong-woo untuk memerankan karakter tokoh pria yang bernama Choi Kyung-soo. Choi Kyung-soo lahir di Sokco, tapi ia pindah ke Seoul untuk kuliah. Di universitasnya, ia bergabung ke dalam klub astronomi. Kyung-soo adalah pemuda yang kesulitan untuk bersosialisasi dengan orang lain karena rasa sakit yang dia alami saat SMA. Di sisi lain, Esom akan berperan sebagai salah satu female lead, ia akan membawakan karakter tokoh yang bernama Lee Hyun-jung. Sosok Hyun-jung ini adalah orang yang percaya diri dan keren. Ia dikagumi oleh mahasiswa lain dan lebih dewasa daripada teman sebayanya nih guys. Hyun-jung berada di klub yang sama dengan Kyung-soo. Mereka berdua menyukai satu sama lain tapi tidak saling mengungkapkan. Sementara, Sim Eun-jung akan memerankan karakter tokoh yang memiliki nama sama dengan peran Esom, yakni Lee Hyun-jung. Pekerja keras dan cerdas membuat sosok Hyun-jung yang satu ini dapat diterima di perguruan tinggi dengan nilai tertinggi di kelasnya nih guys. Hyun-jung yang kedua ini juga memiliki ketertarikan dengan Kyung-soo. Ia pun membawa pemuda pendiam itu ke dalam kelompok teman-temannya. Terlibat ke dalam cinta segitiga, kira-kira siapa yang akan berakhir bersama dengan Choi Kyung-soo nih guys. Selain ketiga pemeran utama berikut, aktor Yang Dong-gen juga akan muncul dalam filmnya sebagai CEO Park, pemilik tempat pembuatan bir yang juga tempat Kyung-soo bekerja. Sementara itu, film Starlight Falls dijitalkan akan mulai syuting pada April 2022. Terima kasih sudah menonton video ini, like jika kamu suka, dan berikan tanggapanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini! Terima kasih.